Hai Karamel, kembali lagi di channel Amelikano bersama Amelia Tantarang Hari ini tanggal 25 Juni Ini hari dimana youtuber-youtuber Indonesia Korea Maksudnya yang berhubungan Indonesia Korea Akan berjamaah menuju ke kota Daegu Karena ada acara nikahannya, resepsi pernikahannya Hansel dan Jeanette Jadi sekarang ini aku lagi mau siap-siap Lagi mau dandan-dandan, skincare-an dulu baru dandan Jadi langsung aja, hari ini get ready with me Sekarang belum skincare-an, dari mau toner dulu By the way, hari ini kondisi kulitku lagi gak bagus banget Lagi banyak jerawat di sana-sini Pertama-tama kita pake toner Tonernya aku pake di kapas Ini lagi pakenya toner yang mamonde Aku lagi ngabisin yang botol-botol kecil Perintilan Wah Nih kebanyakan Tuh Tuh Wah muka aku masih puffy banget baru bangun tidur Oke abis pake toner gini Aku pernah liat di videonya Siapa ya? Seromin kalo gak salah dia bilang Kalo lagi bad skin day Dan pengen supaya makeupnya bagus dan tahan lama Itu disuruh pake mask pack Mask sheet ya maksudnya Mask sheetnya itu harus yang ringan Jangan terlalu berat-berat gitu Biar lebih tahan lama dan jadi bagus Wait ya Oke Jadi aku sekarang bakalan pake mask packnya dari ini, Medihilp Ini yang DNMF Ampule mask Ini dia kayak watery banget gitu Sheetnya agak tebal yang ini Aduh Terus sisa ampulnya Buat leher juga gak mau rugi Buat lengan juga gak mau rugi Nah sekarang tinggal tunggu 10 sampai 15 menit So I'll be back later Oke Dari 15 menit Oke Kita ratain lagi essence nya Jadi ini buat temen-temen yang misalnya pengen kekondangan Atau kemana juga gitu Pengen makeup yang bagus Tapi lagi bad skin day Bisa dicoba juga cara yang barusan Pake mask sheet dulu sebelum makeupan Karena kulit harus sudah tersiapkan dulu yang bagus Baru nanti pasti makeupnya jadinya bagus Mana sekarang ini lagi musim hujan ya Jadi makeup pasti bakalan kayak gak terlalu nempel di muka gitu loh Merit gak sih Terus katanya disuruh pake toner sekali lagi Ini Dimasa smashe sedikit biar Puffy nya cepet hilang Sekarang ini dikasih tau sama rose honey ini Katanya sudah pijit-pijit bakal bagian pinggir-pinggir leher sini Oke Terus Sekarang waktunya pake Serum Pake yang mana ya Yang ringan juga aja Punya nya skin 1004 Masih sisa sedikit banget Ini gede banget loh 100 militer Ternyata gak abis-abis Soalnya kebetulan aku pakenya kan kayak ganti-gantian sama skincare Dan karena lagi jerawatannya banyak gitu aku pake yang ini Karena dia kan Bahan utamanya Sika Bagus buat menangin jerawat gitu Panes Pernyata nyelain AC loh Panes Kipasen dulu Ini by the way Yang kemarin Mani High School ya Pake cream Creamnya juga Yang ringan-ringan aja Kalau gitu sekalian pake Punya skin 1004 juga Masih ada Gak dikit-dikit aja Kalo terlalu heavy nanti Gak enak Waduh ini aku agak buru-buru Siap-siapnya Mepet Jadi Aku cepet-cepet aja ya Sama terakhir jangan lupa pakai Sun Cream Kalo punya aku sekarang aku pakenya Jelly Sun Block Jadi punya kyokyo Enak ringan juga Dan bening Kalo yang ini jelly Jadi gak bisa ikut aturan dua jari gitu loh Kira-kira aja deh Aha Kan ada Amelica No Shop Oke sekarang kita masuk ke makeup Base makeup Aku bakalan pake foundation Dan foundation yang biasa aku pake dulu yang Kate itu Kayaknya udah gak produksi lagi deh By the way itu brand Jepang ya Bukan brand Korea Jadi Lo gak ada lagi Jadinya aku ganti Aku nyobain yang ini Ini Giverny Milchuk Cover Foundation Nomor 23 Yang medium beige Oke Terus aku bakalan apply pake Brush Ini brush dulu beli di Skinfood Kalo gak salah udah lama banget Foundation brush Jarang-jarang juga dipake Jarang-jarang juga dibersihin Oops Oke Aku bakalan pake di ini dulu Satu pump aja sih Kayak gini Terus bakalan Aku pakein di brushnya Kayak gini Dikit-dikit Kelihatan gak sih? Maaf kalo gak keliatan ya Gak sempet ngatur kamera Buru-buru Nah biasanya nih Makeup-makeup artis Korea juga Lagi makeupin Idol-Idol Atau kayak gitu Mereka pake brush yang tipis banget Kayak gini Terus di layer-layer-layer-layer Biar jadi kulitnya tuh keliatan bagus banget Jadi idol tuh juga rahasianya Karena mereka dipakein tipis-tipis-tipis Tapi berlayer-layer banyak gitu Setawa aku sih gitu ya Jadi aku juga ingin mencoba Trik yang sama Aruh tapi gak ada waktu Kayaknya gak sempet berlayer-layer juga Padahal aku juga ngeliat caranya ini Dari Youtubenya Seromin Dia tuh yang punya Rom N Brand Rom N Jadi temen-temen yang mau ngecek Silahkan cari Di channelnya Seromin Cara menggunakan Brush yang tepat Terus Cara pake foundation yang tepat gitu deh Ada bahasa Inggrisnya setahu aku Jadi pake ini dulu Oke brush Terus Terus cara mereka tuh Ditap-tap-tap-tap-tap gini loh Supaya nempel Dan tahan lama Terus Sisanya Lagi Buat yang sebelah Buat yang sebelah satunya Oh ini juga kalo gak salah nge brushnya ini Ada arahnya Itu arahnya harus mengikuti Arah bulu halus rambutnya tumbuh Wah Wah Ya itu dari Dalem ke luar Dalem ke luar Dalem ke luar Dalem ke luar Lagi jerawat Banyak banget Di sana sih nih Nah terus sisanya Tadi Sisanya lagi Ditap-tap-tap ke area yang masih perlu Coverage lebih Berhubung kulitku lagi berantakan Kayaknya semua perlu coverage lebih deh Lalu Pake puff yang udah dibasahin Dan udah diperas Katanya disuruh Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap gitu Tapi gak boleh pake tenaga Karena kalo pake tenaga Nanti Yang udah di Itu Jadi hilang Jadi ini ditap-tap-tap-tap aja Supaya lebih nempel Nah Terus Pake concealer Udah waktu Lagi banyak banget Soalnya Jadi ini aku Concealernya pake Wake Make Wake Make Defining Cover Concealer SPF 30PA++ Nomor 21 Yang Warm Ivory Kalo pakenya langsung Serut gitu Kayaknya bakalan Ketebelan Dan nanti malah cracking Jadi aku biasa Taruh disini aja dikit Terus diiniin dulu lagi Di tangan Baru deh ditotol-totol Kalo aku ya Terus pake jari manis Karena jari manis ini Jari yang paling gak ada tenaganya Ditotol-total juga Diratain gitu Kayak gak terlalu keliatan Lebih bener Concealer By the way ini adalah Cara-cara yang aku kayak Serap dari Video-video Atau yang aku tau gitu ya Ini belum tentu benar Tekniknya Udah cukup Udah mulai keliatan Kek cover kan ya Nah Nih biasanya Aku tuh jarang pake Bedak Tapi berhubung Hari ini kan Bakal sampe malem nih Dan ini di luar kota Cuaca juga lagi kayak gini Jadi aku mau pake Powder Ini aku pakenya yang Laneige Ini adalah Laneige Nayu Powder Di dalamnya udah ada puffnya Tapi kayaknya hari ini aku mau Pake brush aja Biar lebih Apa ya Tipis-tipis gitu Totol-totol-totol-totol-totol-totol-totol-totol lanjut ke alis-alis aku pakenya ini ini Cleo Kill Cover Auto Heart Brow Pencil nomor 5 grey brown biasa banyak yang nanya juga Kak tutorial gambar alis dong gitu tapi berhubung ya mohon maaf karena aku alisnya memang udah tebel juga udah tinggal ngisi-ngisi aja di sela-selanya gitu kayak nggak perlu bener-bener ngegambar bentuk gitu loh jadi kalau aku disuruh kasih tutorial juga mohon maaf nggak bisa karena aku juga cuma ngisi-ngisi yang kosong-kosong aja gitu bisa dicari di YouTube YouTube nya yang beauty guru lain yang memang sering bikin tutorial ya mohon maaf nggak bisa membantu oke lalu pakai brushnya yang screw brushnya gitu di alusin disisir lagi biar warnanya nggak terlalu kayak tebel gitu kayak ulet bulu nah sekarang eyeshadow emm sebenernya aku juga nggak pintar sama eyeshadow ya Oh by the way aku bakal pakai ini 3CE style Nanda baju aku dressnya hari ini warna biru sky blue gitu jadi aku kayaknya bakal pakai pink tone aja yang tipis-tipis ini yang 3CE multi eye color palette yang Beach Muse Oke pertama-tama ini pakai brush yang kayak gini ini brush Daiso kayaknya aku belinya aku bakal pakai yang base yang ini ini pink muda buat jadi base di mata tikis aja seluruh kelopak mata gini ini dulu biar kita terlalu banyak kiri juga brush lagi ELF eyeshadow aku pakaiin warna yang yang agak coral ini atas agak coral ini juga tipis-tipis aja pakenya sampai di batas crease Chris tuh yang boleh mata gini loh kalau pakai brush dia langsung kayak ada jeglongannya ke dalam itu tuh tulisnya terus di ujungnya dipanjangin sedikit sebelahnya juga terus sedikit aja di under eye-nya juga kayak gini barusan memory-nya full jadi aku hapus dulu kau tahu nih angle-nya mungkin agak berubah ya apa-apa ya begitu aku mau pakai brown yang ini ini agak sedikit bling-bling gitu sih tipis aja di bawah sih nih buat sekedar gradasi ini coklat-coklat atau coklat apa ini sama aku bakal pakai yang agak gelap nih ini buat di ujung sini buat di bawah under di apa sih kalau istilahnya triangle line ya by the way mataku nih kirinya makanan gedenya beda yang kanan tuh lebih gede lebih panjang juga dan kelopak mata apa sih double eyelidnya yang kanan tuh juga lebih gede tapi aku tuh susah banget sebenarnya pakai eyeshadow gimana caranya biar bagus gitu tapi yaudahlah I have no time jigem lalu terakhir a touch of glitter-glitter aku bakal pakai yang ini pakai tangan aja dikit terus ditutul-tutul di tengah mata tul 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 Garis eyeshadownya gak terlalu Nyata gitu Next Aku bakalan pake blush on Ini brushnya Ini juga ELF ternyata Kayak waktu tuh beli satu set di Olivia Terus aku bakal pakenya Ini blush dari 3CE juga Tapi ini udah satu paket gitu loh Ada blushnya langsung Gak tau ini nomor-nomor berapa Peace to peace Sudah Sekarang saat yang paling mendebarkan Yaitu eyeliner Aku sampe sekarang masih gak bisa banget pake eyeliner Jadi aku gak bisa ngomong ya sekarang Aku harus konsentrasi soalnya Oh sebelumnya itu dijepit dulu bulu matanya Aku gak pake false eyelash juga Sebenernya gak bisa Kalo gak didandanin orang tuh Gak bakalan pake deh aku Oke Oh by the way ini Penjepit dulu matanya punya Shiseido Oke sekarang aku eyelinernya pake ini 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 juga punya Clio Yang Kill Black ya Kill Brown Oke aku pake yang Kill Brown Ini Superproof Brush Liner Nomor 2 Brown Aku biasanya cuma pakenya mulai dari ujungnya aja Gak satu gini Soalnya aku gampang banget Beleber Jadi Bentar gak lama aku harus konsentrasi banget ini Kayak gini Ya wes lah Wah oke oke Soalnya kalo dibenerin lagi pasti Makin ribet urusannya Oh lumayan lumayan Nice Ya wes ya wes Makin dibenerin makin salah nanti Good good Bisa aku iniin lagi Sekali lagi Finishing Terus Sekarang waktunya pake lip Buat lipnya Pake lip balm dulu Ini lip balmnya aku Pake ini Melixir Melixir Gak tau basanya apa Vegan lip butter with agave Natural ingredients Ini dia ada warnanya gitu sih Juga by the way Ini kayak gini Lalu Aku bakal pake Ini lip tinnya Dari Amuse Ini dia glossy Glossy gitu Finishingnya Ini namanya Amuse Beauty Acimfic Namanya Nomor 10 Morning Vic Kayak ada aroma-aroma buahnya gitu Dah Selesai Tinggal ngerikin rambut Get ready with me Selesai Sebenernya belum sih Tapi yaudahlah Aku udah gak ada waktu Jadi harus buru-buru Nanti kita ketemu lagi Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!